Toksikologi Industri Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Kemenaker 1.187 Garing Men Garing 1997 Tentang Pengandalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja Pemenaker Trans Nomor 13 Garing Men Garing 10 Garing 2011 Tentang NAB Faktor Fisik Dan Faktor Kimia Di Udara Lingkungan Kerja Kepres Nomor 22 Garing 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja Pemenaker Trans Peraturan Titik 02 Garing Men Garing 1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Pemenaker Trans Peraturan Titik 03 Garing Men Garing 1982 Tentang Pelayaran Kesehatan Kerja Latar Belakang Interaksi Tenaga Kerja Mesin dan Lingkungan Kerja Seperti ini Bahan Kimia Salah Satu Bagian Dari Lingkungan Kerja Contohnya ini Ceropeng Asap Di Lingkungan Industrialisasi Perkembangan Industri Menghasilkan Kebutuhan Berbagai Jenis Bahan Kimia Dalam Timla Yang Cukup Banyak Untuk Aktivitas Produksi Sehingga Lingkungan Kerja Terpapar Oleh Bermacam-macam Kontaminan Lalu Bahan Pencemar Udara Toxic Yang Sering Dijumpai Di Tempat Kerja Diantaranya Adalah Gas Anorganic SO2 Cu Nitrat Oxid Nitrat Ammonia H2S Gas Organic Solven Benzen Toluan Sinan Atau Mika Debu Respirable Dan Inhalable Sedeka Betebar Dan lain-lain Serta serat Asbestos Dan lain-lain Efek yang terjadi Gangguan Kesehatan Terhadap Dengan Kerja Akibat Terpapar Bahan Kimia Pengaruh Yang Dapat Timbul Akibat Terpapar Bahan-Bahan Toxic Di Lingkungan Kerja Diantaranya Irritasi Alergi Dermatitis Asma Silekosis Asbestosis Cancer Leukemia Racunan Sistemik Dan lain-lain Toxicologi Industri Terkait Dengan Bahan Kimia Toxic Yang Digunakan Di Industri Definisi Ilmu Yang mempelajari Pengaruh Pemajaran Bahan Toxic Yang Dipakai Di Industri Mulai Dari Bahan Baku Intermediate Hasil Produksi Terhadap Tenaga Kerja Pengertian Toksin Atau Racun Zat Yang Dalam Dosis Kecil Dapat Menimbulkan Kerusakan Pada Jaringan Hidup Zat Yang Bila Masuk Ke Dalam Tubuh Dalam Dosis Cukup Bereaksi Secara Kimia Dapat Menimbulkan Kematian Atau Kerusakan Berat Pada Orang Sehat Zat Yang Bila Masuk Tubuh Dalam Jumlah Cukup Serah Racun Atau Obat Istilah Toksisitas Adalah Kemampuan Racun Untuk Menimbulkan Kerusakan Apabila Masuk Ke Dalam Tubuh Renokasi Organ Yang Rentan Terhadap Sinobiotik Adalah Semua Bahan Asing Bagi Tubuh Misalnya Obat Obatan Bahan Jumlah Dan Lain Keracunan Atau Intoksikasi Adalah Keadaan Tidak Normal Akibat Efek Racun Perubahan Morfologi Fisiologi Pertumbuhan Dan Hazard Itu Kemampuan Suatu Bahan Kimia Yang Dapat Menyebabkan Efek Merugikan Terhadap Organisme Atau Lingkungan LD50 Dosis Yang Dapat Menyebabkan Kematian Lethal Lethal Dose Pada 50% Percobaan Organ Target Adalah Organ Yang Paling Sensitive Terhadap Pajanan Yang Terjadi Klasifikasi Racun Berdasarkan Sumber Sumber Alam Yang Tembuatan Flora Fauna Sintesis Di Laboratorium Sumber Titik Area Sumber Pergerak Dipakai Untuk Melakukan Pengendalian Sumber Domestik Komersial Atau Industri Berdasarkan Wujud Berguna Untuk Memahami Efek Yang Mungkin Terjadi Serta Pengendalian Pada Cair Atau Gas Berdasarkan Ukuran Bentuk Dan Densitas Serta Komposisi Kemiawi Dan Fisika Dapat Memberi Petunjuk Mudah Tidaknya Suatu Simulkan Efek Dan Sampai Seberapa Jauh Efek Ini Relative Size Of Lung Damaging Particles Berbanding Ukurannya Antara Aerosol Sampai Lung Particle Diameter 1 Mikron Sekitar 0,00 X 54 Inci Berdasarkan Sifat Sifat Toksisitas Nya 50 Ada Extremely Toxic Ukuran Kurang Dari 5 Miligram Per Giga GBB Highly Toxic Itu Jika 5 Sampai 50 Moderate Toxic 50 Sampai 500 Sampai Toxic 500 Sampai 5000 Practically Toxic 5000 Sampai 15 Rp Relatively Harm Harmless Jika Lebih Dari 15 Rp Berdasarkan Sifat 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 Kimia Korosif Explosif Radioaktif Evaporatif Reaktif Berdasarkan Terbentuknya Pencemar Pencemar Primer Terbentuk Dan keluar Dari Sumbernya Pencemar Sekunder Setelah Transformasi Pertama Di Lingkungan Berdasarkan Efek Kesehatan Fibrosis Terbentuknya Jaringan Ikat Secara Berlebihan Granuloma Jaringan Radang Yang Kronis Merah Demam Itu Suhu Badan Melibih Normal Suhu 38 Sampai 39 C Terjadi Setelah Terpapar 4-12 Jam Asfiksia Alergia Sensitifitas Berlebihan Kanker Mutan Cacat Bawaan Karena Tratogen Keracunan Sistemik Keracunan Menyerang Seluruh Tubuh Berdasarkan Organ target Berdasarkan Organ yang Diserang Hebatotoxic Meracuni Hati Nefrotoxic Genjal Nefrotoxic Hematotoxic Meracuni Darah Sistem Pembentukan Sel darah Neomotoxic Meracuni Daru-baru Berdasarkan Hidup Otomatinya Racun Racun Biotis Biotoxin Racun Abiotis Ini Simbol Hazard Kimia Poison Poison Gas Colorsi Powerful Remable Serizing Radioactive Pertubahan Toxic Masuk ke Daun Tubuh Bisa Inhalasi Melalui Penampasan Seperti Gas Uap Debu Dan Aerosol Absorpsi Melalui Kurit Yaitu Liquid Ingesti Melalui Mulut Yaitu Debu Dan Liquid Atau Injeksi Nah Varu-varu Ini Strukturnya Jadi Bagaimana Dari Primary Bronchus Dari Bronchus Thers Dari Bronchus Bronchus Terminal Bronchus Dan Alveoli Unit Proses Hazard Dan Rute Masuk Dalam Tubuh Abrasive Blasting Dengan Inhalasi Silica Logan Dibucat Acid Alkyl Treatment Acid Prickling HCl HNO2 H2SO4 H2CR 2O4 Acid Bright Dips HNO3 H2SO4 Walton Calstic Descaling Bath High Temperature Inhalasi Dengan Uap Asam Contak Kulit Termpaka Atau Burn Inhalasi Melalui NO2 Wap Asam Asap Wap Kontak Kulit Terbakar Atau Burn Kemudian Untuk Menit Proses Blending Atau Mixing Powder Atau Liquid Dicampur Untuk Membuat Produk Melalui Inhalasi Itu Debu Mist Material Toxic Kontak Kulit Material Toxic Crashing Atau Sizing Inhalasi Debu Silica Bebas Degrazing Inhalasi Wap Kontak Kulit Dermatitis Dan Absorpsi Kebakaran Dan Ledakan Jika Flammable Metabolik Yaitu Carbon Monoxide Dibentuk Dari Methyl Chloride Vapor Degreaser Trichloromethylene Methyl Chloroform Inhalasi To Wap Kontak Kulit Dermatitis Dan Absorpsi Electroplating Coating Metals Plastik Dengan Metal Copper Tromium Cadmium Gold Silver Inhalasi Mist Asam Hacen Mist Alkali Mist Chromio Kontak Kulit Asam Alkali Ungesty Senyawa Sianida Furnace Operation Inhalasi Fuel Gas CO S22 Greening Polishing Inhalasi Debut Toxic Machining Inhalasi Partikel Logam Toxic Cutting 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 Mist Contact Sulfen Cutting Oil Material Handling And Storage Inhalasi Carbon Nexida Debu Dari Conveyor Emisi Dari Tumpahan Bahan Kebocoran Container Mining Drilling Drilling Blasting Inhalasi Debut Silica No2 Dari Blasting Painting Spraying Inhalasi Mist Atau Wap Material Toxic Soldering Inhalasi Fume Lead Welding Meta Cutting Inhalasi Dan Fume Hold Dari Contoh Hubungan Dosis Dan Respon Kurva Hubungan Dosis Respon Bahan Toxic Berdasarkan LD50 Kepada Bidang Percobaan Kurva Hubungan Akumulasi Bahan Toxic Dalam Tubuh Dengan Dukasi Pemantaran Obsorpsi Distribusi Penimbunan Metabolisme Dan Inilah Contohnya Dari Food Skin Pengaruh Racun Dan Ban Kimia Ini Jadi Kalau Untuk Iritan Atau Korosif Itu Bisa Pada Mata Kulit Dan Berbaru Beberapa Menit Sampai Beberapa Hari Efek Inflamasi Terbakar Belepuh Seperti Amonia Selur Sofa Nitrogen Auxil Khaustis Lada Ini Berbeda Beda Tereritan Vibrogenic Alergi Dermatitis Carcinogenic Poison Asfixion Demokoniosis Akembar Debu mineral Asbestosis Terjadi Karena Inhalasi Debu Asbestos Asbestos Terdiri Dari Jampar Berbagai Silikat Yang Terpenting Magnesium Silikat Bekerja Berisiko Terjadi Pada Pertambangan Penggilingan Pengolahan Asbestos Asbestosis Itu Sesak Napas Batu Kelain Dan Puter Anson TLV Asbestos 0,1 F Per CC Semua Bentuan Contoh P.A Seviar Fibrosis Asbestosis Asbestos Badis Set Atopsi Ini Dari Dari Siti Scan Mesotelioma Ganker Pleura Asbestos Worker Suffering From Diffuse Malik Pleura Mesotelioma Absolutely Fatal Lalu Ada Silikosis Terjadi Akibat Inhalasi Debu Silika Bebas SiO2 Jenis Kerja Berisiko Silikosis Menambang Dan Ekstraksi Batu Batu Keras Penghalusan Dan Pemolesan Batu Fabrik Keramik Proses Kerja Yang Menggunakan Pastel Sebagai Amplas Silikosis Ringan Yaitu Sesak Napas Batu Kering Tidak Mengganggu Kerja Silikosis Tingkat Sedang Selalu Memurangi Kemampuan Kerja Silikosis Berat Yaitu Sesak Napas Tidak Mampu Kerja TLV TWA Silika 0,025 Miligram Kermater Kubik Bermenari Fibrosis Selang Cancer Silikosis Ada Simple Silikosis Small Discret Nodal Session Over Complicated Elicions Increase In size Grow together To form Larger Masses Parah Anthros Antros Silikosis Disebabkan Karena Paparan Debu Campuran Bermacam Batu Karbon Silika Bebas Terjadi Pada Pekerja Tambang Batuara Pada Stadium Dini Tidak Dinyupai Gejala Penyakit Nermokoniosis Timbul Pada Kadar Debu Sangat Tinggi Pada Stadium Lanjut Terjadi Gangguan Fungsi Baru Disinosis Terjadi Pada Inhalasi Debu Kapas Penyebab Sebenarnya Belum Diketahui Secara Pasti Teori Adanya Efek Mekanis Debu Kapas Yang Hidup Adanya Kontaminan Yang Berpengaruh Pada Pernapasan Dermatis Kontak Pada Petroleum Ini Contoh Kasus Kontak Dengan Keluar Organi Berbapar Berulangkari Dengan Tar Atau Dengan Derefad Koltar Memberikan Tangan Dengan Strong Petroleum Solvine Kedangin Pigment Kulit Hipopigmentation Reaksi Irritasi Reaksi Verticalia Reaksi Alergi Jerawat Melo Vulgaris Aktual Yang Mempengaruhi Pemapan Bahan Kemia Toksik Aktivitas Kerja Bila Kuantitas Bahan Toksik Yang Dihunakan Besar Dan Jenisnya Banyak Maka Potensi Pemapan Bahan Toksik Terhadap Lingkuan Kerja Dan Terhadap Kerja Juga Besar Karakteristik Fisik Bahan Kemia Toksik Okunan Partikal Respirable Inhalable Sebab Volatilitas Mudah Menguat Tidak Menunggu Menguat Pasas Yang Menggunakan Suha Tinggi Lamanya Waktu Pemapan Durasi Pemapan Bahan Toksik Semakin Lama Ternaga Kerja Terpapar Bahan Toksik Maka Risiko Yang Terjadi Makin Besar Frekuensi Pemapan Semakin Sering Terpapar Bahan Toksik Maka Risiko Gangguan Kesehatan Yang Terjadi Semakin Usar Efek Bahan Toksik Terhadap Tubuh Racun Lokal Dapat Dapat Saat Pertama Kontak Ingesti Material Khaustik Inhalasi Material Iritan Racun Sistemik Absorpsi Distribusi Target Organ Merkuri Menuju Otak Diriti Menuju CNS Yang Reversible Terdapat Pulih Konsentrasi Bahan Toksik Rendah Dan Waktu Pemapan Singkat Irreversible Tidak Dapat Pulih Konsentrasi Bahan Toksik Tinggi Dan Waktu Pemapan Dan Waktu Pemapan Lama Akal Langsung Itu Sekiranya Terjadi Setelah Pemapan Misal Efek Pemapan Sianida Efek Tertunda Terjadi Beberapa Waktu Setelah Pemapan Misal Efek Tarsin Hujenik Transformasi Metabolik Biotransformasi Itu Bahan Toksik Di Dalam Hati Dengan Enzim Metabolik Menjadi Air Polar Mudah Diekskreasikan Reaksi Biotransformasi Reaksi Kimiawi Fase Satu Sidasi Itu Di Lokasi Intercell Reticulum Indoplasma Citochrome P450 Monooxygenase Mitokondria Monoamin Oxidase Citoplasma Itu Hidrogenase Redupsi Itu Reticulum Indoplasma Dan Citoplasma Fase Dua Konjugasi Reticulum Indoplasma Dan Citoplasma Beberapa Asam Dan Basa Kuat Jika Mengalami Reaksi Biotransformasi Maka Diekskreasi Seperti Zer Asal Zer Benzen Menjadi Andelin Direduksi Ester Menjadi Asal Alkohol Hidrolisis Sistem Eksekresi Tubuh Ginjal Merupakan Eksekresi Utama Hampir Semua Bahan Berbahaya Dikeluarkan Melalui Ginjal Hati Empedul Dan Asih Standar Tlv Dan Bei Dari ACG ACG IH Ini Amang Batas Enak B Atau Tlv Tlv TWA 8 jam Perhari 40 jam Perminggu Tlv Style Yaitu 50 menit Dlv Siling Pajaran Tertinggi Tidak Boleh Dilewati Biological Exposure Indices BII Konsentrasi Materi Indikator Biologis Biological Exposure Indices Indeks Paparan Biologi Pengukuran Risiko Paparan Berdasarkan BII Dianalisis Dalam Sample Berupa Darah Urin Rambut Salif Atau Air Luda Kuku Dan Udara Pernapasan Monitoring Biological AC CIH 2011 Jadi Bahan Kimia Bahan Kimia Itu Dibedakan Dengan Spacimen Indikator Biologis Waktu Sampling BEI Ini Contohnya Seton Lit Norma Hickson Car Bawan Monoxid Cadmium Silen Toluen Toluen Atomic Absorption Spectrophotometry Untuk Pengukuran Katalog Berat Ini Alat Ada Ada Gas Chromatography GC Untuk Pengukuran Hidrokarbon Spectrophotometer UV Atau Vis Personal Dust Sampler Untuk Pengukuran Kadar Debu Pengendalian Pengendalian Teknis Eliminasi Substitusi Ventilasi Dan lain Pengendalian Administrasi Sistem Leveling Monitoring Biologi Autosampling Autosampling Akhir Shift Akhir Shift Pada Akhir Minggu Jadi Spesimen Darah Urin Rambut Koko Saliva Mudara Penampasan Indikator Biologik Standar BEI Kebersihan Umum Fasal Saniter Dan Hidjen Perorangan Pelatihan Dan Pendidikan Rotasi Pekerjaan Alat Pelindung Diri Personal Protective Equipment Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan